Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Aries kali ini saya akan membacakan kartu tarot untuk percintaan Aries VS 12 judiak tapi sekarang sudah masuk ke video ketiga yaitu Aries VS Pisces Aries VS Pisces Aries kalian tau ya karakter kalian itu gimana Pisces itu orangnya tuh sensitif ya dan apa ya dia pintar dia fokusnya tinggi ya jadi kalau kalian berhubungan dengan Pisces ini kalian yang lebih memimpin karena kalian ini pemberannya sedangkan Pisces itu dia berani dia cerdas dia pintar dia fokusnya tinggi tapi karena sensitifnya dia itu loh yang membuat dia kurang bisa menjadi seorang pemimpin jadi kalau kalian sama dealing sama dia itu ya Aries jadi sebagai penopang atau apa ya Aries berperan sebagai penguat dalam hubungan ini ya memberikan bertugas memberikan pencerahan dan solusi memberikan kekuatan memberikan dorongan ya spirit ya buat si Pisces ini ya jadi dia bisa maju dia bisa kuat ya dia bisa menjadi pemimpin ya tapi dia membutuhkan kekuatan kalian keberanian kalian dorongan dari spirit-spirit kalian ya semangat-semangat kalian itu yang dia butuhkan ya sehingga dia bisa menjadi berani dia bisa bertindak ya mengambil tindakan ya itu bergantung kepada kalian Aries ya dia sedikit ragu-ragu kalau Aries ya labak aja kalau Aries Aries itu gak mau tau ya cuman seimbang kalau kalian sama Pisces karena kalian itu kadang-kadang agak pelinkan ya tapi kalau sudah bekerja sama dengan Pisces keraguan kalian tadi itu dikuatkan oleh Pisces ya kalian semakin yakin dengan apa yang harus yang bisa anda lakukan jadi kalian saling mengandalkan gitu ya satu sama lain kalau kalian ragu atau kalian lagi pelinkan gak tau harus mengambil keputusan yang mana Pisces bisa bertindak duluan karena Pisces juga pikirannya tajam ya oke Pisces ayo kartu jatuh lah jatuh lah berikan kartu yang terbaik sebagai doa sebagai doa doa kita kepada Aries dengan Pisces apakah di 2021 ini mereka akan lanjut break atau start kita cari kartunya banyak-banyak aku pas sampai tuntas wow di 2021 ini ya Aries sama Pisces ini sepertinya sepertinya ada orang ketiga baik dari kalian ataupun dari si Pisces ini ya tapi saya melihat disini si Pisces yang suka melakukan tindakan perselingkuhan kalau kalian itu kan orangnya ya satu tetap satu saya melihat disini ya kalau kalian sudah beralih ke orang lain itu berarti karena kalian sudah bosan maksudnya gini kalau kalian itu sudah muak gitu dengan tinggal aku pasangan kalian Pisces ini ya ya seperti itu kalau memang sudah gak bisa lagi dipelilir ya dengan sangat terpaksa kalian berpikir untuk mencari yang lain pihak ketiga ya tapi ada kekuatan disini yang hubungan kalian yang ada sesuatu yang mengikat kalian ya yang membuat kalian tetap bertahan dalam hubungan ini kalian ya seperti takut melepas gitu karena kalian saya melihat disini Aries yang tulus ya Aries yang tulus jujur ya Aries tidak bisa mengambil tindakan untuk berpisah karena dia memikirkan berbagai hal efek-efek gitu efek-efek kalau sampai dia memilih warna ketiga nanti imbasnya kayak kalian semua gitu jadi kalian tuh memikirkan efek ya tetapi si Pisces ini suka bermain-main dengan orang ketiga sepertinya kalian mengalami satu kesulitan tetapi kalian sama-sama berusaha untuk berdiam diri dulu ya kalian berusaha untuk berpikir ya menenangkan pikiran dulu kalian berpikir ya menggunakan ya kalian menggunakan hati dan otak kalian pikiran kalian untuk tetap bertahan dalam hubungan ini saya rasa mungkin kalian butuh refreshing ya butuh sering-seringlah berjalan bersama gitu ya ke cafe ke berlibur kemana gitu atau kalau kalian sudah menikah saya melihat disini ada yang ingin pindah rumah ya mungkin kalian tidak cocok dengan suasana rumah kalian saat ini karena berhubungan dengan rumah waris gitu ya dan kalian sering aries itu kan sudah otoriter ya otoritasnya tinggi emosional tinggi tetapi dia memakai logika tetapi si piskis ini dia juga keras ya dia juga wataknya keras emosionalnya juga tinggi jadi kalau dalam berargumennya kalian menyelesaikan masalah itu kalian selalu tidak mau kalah ya sama-sama maju maju gitu perdebatan kalian itu kencang banget ya seperti orang berperang gitu tapi kalau kembali lagi sampai disini beberapa dari kalian antara kalian akan mungkin pasangan kalian ini mungkin ingin berkomitmen untuk melanjutkan hubungan kalian ini atau dia ingin melanjutkan komitmen dia dengan orang ketiga jadi kondisinya sekarang lagi membingungkan dia lagi berperang dengan hati dia memerangi dia melakukan peperangan antara hati dan akal pikiran dia logika dia dan hati dia itu lagi berperang saat ini beberapa dari kalian sepertinya ada yang ingin menikah ingin melamar kita cari kartu klarifikasinya apakah kalian harus berpisah dan mencari hubungan lain apakah ini artinya seperti itu saya rasa kalian perlu berkompromi aja gini kalian kurang dewasa dan menikapi permasalahan ya kalian butuh komitmen untuk menguatkan hubungan kalian ini ya kesulitan kalian itu hanya ketika kalian berdentangan aja ketika kalian mengalami satu problem kalian itu tidak mau kalah sama-sama berperang gitu sama-sama emosional nah saran dari saya ya kalau kalian tidak bisa mengendalikan emosi saat berhadapan dengan si piskes ini coba kalian masuk kamar mandi ya mandi mandi bersih ya berwudu ya berwudu kalau islam ya kalau agama lain juga bisa seperti itu ya mandi sudah bersih kalian membaca doa ya ucapkan dengan kata-kata seperti pakai bahasa Indonesia aja ya seperti ini ya Allah tolong 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 tenangkan padamkan amarah saya ketika sedang berargumen atau menyelesaikan berhadapan dengan pasangan saya si piskes ini ya agar dalam menghadapi amarah dia ini emosi saya bisa terkenali jadi walaupun saya berkeras suara tapi hati saya tidak emosi gitu hati saya tidak sakit tidak terlalu apa ya segitu marahnya gitu ya izinkan saya memakai menguatkan pikiran saya daripada emosi saya izinkan saya memakai akal saya akal dan pikiran saya daripada saya memasukkan perkataan-perkataan dia ini ke dalam hati saya ya izinkan pikiran sehat pikiran dingin saya yang bekerja daripada amarah saya atau emosi saya yang mengebu-gebu gitu ya kemudian kalian baca bismillah ya ya awjubillah minasai terima kasih bismillah rman rizim kalian baca tuh surat anas ya kemudian tiupkan ya baca tiga kali tiupkan di air itu ya kemudian basuhlah dari ubun-ubun hingga ke seluruh tubuh ini saya sudah buktikan ya saya sendiri aries ya ketika berhadapan dengan pasangan jadi bagaimana saya bisa menyesuaikan diri menerima kondisi dia seperti itu supaya saya bisa bertahan dalam gomongan ini ya saya mengintropeksi diri saya sendiri ya kalau memang masalahnya tuh berat banget saya berpuasa saya sholat saya tahajud meminta petunjuk dari yang maha kuasa ya dan saya melakukan ritual-ritual positif untuk menghapus pikiran-pikiran negatif saya dengan cara seperti itu ya sembahyang meminta ketenangan dari Allah membaca Al-Quran kalian yang beragama lain cobalah membaca Al-Kitab ya lakukan hal-hal positif cari inspirasi-inspirasi yang bisa mengembangkan yang bisa memecahkan kebuntuan otak kalian itu saat ya daripada kalian membuang-buang energi untuk menghabiskan waktu kalian hari-hari kalian dengan berargumen ya terpicu dalam satu amarah bertengkaran ya ini kan kalian dilakukan ritual-ritual itu ya deh ya percaya deh tiga kali kalian melakukan hal ini setiap malam Jumat malam Senin dan malam Kamis ya jadi jangan lakukan saya jangan cuma lakukan doang ya cobalah untuk berusaha ya berusaha juga dong ya berusaha merubah diri dong jangan cuma berdoa aja tapi kalian tidak mengusahakan untuk berubah tidak berusaha untuk menselaukan ya menselau daunkan ya menselau daunkan amarah kalian doa-doa itu gak akan terkabul gitu tetap Allah kabulkan tapi energi positif itu gak akan masuk kalau kalian sendiri tidak berusaha menangkapnya gitu dengan cara ya kalian berusaha menyesuaikan gitu dengan doa-doa kalian ini ya ya saya sudah meminta ini berarti saya harus berubah saya harus merubah sikap saya saya harus lebih bersabar saya harus lebih menahan diri ya saya lebih memajukan otak saya daripada hati saya atau perasaan saya ya saya lebih memakai akal saya daripada memakai kesakitan saya amarah saya emosional saya ya jadi lakukan ritual seperti itu ya bagi yang beragama lain menyesuaikannya dengan kepercayaan kalian apa isi-isi alkitab kalian yang ayat-ayat kalian yang bisa meredamkan amarah kalian lakukan pakai doa-doa itu kemudian kalian belajar untuk memperbaiki hal-hal yang sikap-sikap kalian yang terlalu emosional itu ya menurunkan kadarnya kadar emosi kalian jadi kalaupun kalian sudah terlalu beragumen dengan pasangan kalian ini dan tidak mendapatkan apa tidak mendapatkan kesepakatan yang baik malah makin dunyam gitu ya saya melihat disini kalau kalian sudah melakukan ritual-ritual seperti tadi yang saya sampaikan yang ada tuh kalian cuma pura-pura marah gitu kalian seperti gini seperti ah kamu gini gini padahal hati kalian tuh gak marah gitu kalian berteriak misalnya gini kalau kalian biasa kan Aries tuh kan kalau marah kan bak-blakan ya ah kamu salah kamu gini tapi hati kalian tuh gak emosi gitu suara kalian aja ya tetapi kalau boleh saya sarankan jangan kita terlalu apa ya tersugesti dengan karakter kita berdasarkan judia bahwa kita itu belak-belakan coba kita rubah ya sifat itu bisa dirubah kok ya karakter aja bisa dirubah apalagi cuma sifat ya jadi menurut saya sih kalau memang kita orangnya bak-blakan dan itu spontan ya spontanitas refleks dari apa karakter kita sendiri tapi kalau kita sudah melakukan berusaha berjuang untuk lebih bersikap bijak berarti kita harus ngerem dikit lah ya kita ngerem maksudnya gini coba adakan jeda ya dan rubah cara bicara kalian cara nada kalian cobalah untuk direndahkan sedikit volumenya ya karena kalau kita terlalu mengikuti ya kebiasaan kita yang selalu belak-belakan yang selalu ngomong tanpa pikir nada kita gak dijaga kita gak bisa jadi kalau nada kita itu kita gak segera rubah ya cobalah dikasih pelan-pelan dikit lah coba coba aris itu kan orangnya suka suka banget sama tantangannya jadi coba tantang diri kalian sendiri tantang cara bicara kalian tantang nada kalian bahwa kalian bisa merubah nada bicara kalian yang belak-belakan tadi ya untuk lebih slow dikit ya maksudnya direndahkan sedikit ya kadar kekasarannya itu loh karena siapapun yang menghadapi kita ya kalau siapapun ya jangan kan orang lain kita aja kalau mendengar orang lain berbicara kasar ya jadi tantanglah nada kalian nada bicara kalian ya kalau terlalu cobalah maksudnya siapapun ya siapapun yang menghadapi kita jangan kan orang lain kita sendiri aja kalau menghadapi orang yang terlalu kasar kita gak terima loh kita pasti emosi kita tuh tertancing gitu untuk terekspos gitu karena nada keras orang itu yang bikin kita gak terima dan akhirnya terjadilah apa adu argumen ya jadi cobalah untuk kontrol diri kalian ya Aries ya oke lanjut oh ya saya mau sedikit apa ya masukkan kalau kalian mau kalau kalian mau membaca doa untuk ritual mandi meredamkan emosi kalian ini jangan baca di dalam kamar mandi ya soalnya itu tempat najis ya jadi kalau mau mandi bersih atau mau mandi apa aja yang 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 berhubungan dengan pembacaan doa kalian harus keluar dulu setelah melakukan mandi bersih kalian keluar dulu baca doanya di luar kamar mandi ya kemudian masuk lagi dan masuk tubuh kalian oke jangan baca doa di dalam kamar mandi ya karena disitu tempat najis oke lanjut bila perlu lakukan itu ritual itu ya kepada pasangan kalian yang fiskes ya buat bikin air gitu ya bacain doa-doa yang baik doa-doa yang bisa meredamkan emosi kemudian bilang ke dia supaya hubungan kita baik ya pakai air ini kamu mandi kamu berudu kamu mandi bersih ya mandi wajib kemudian basulah diri kamu dengan air ini bila perlu kalian bikin air itu ya pakai doa-doa itu buat di segelas air putih ya hmm pokoknya lakukan lebih dari tiga kali ya di hari yang berbeda ya lalu diminum ya setelah kalian baca di air itu minum supaya karena kenapa kenapa saya bilang pakai doa karena ketika kita lagi terpisah oleh emosi disitulah setan berkumpul bergerumul ya dia sedang senang-senangnya ya bergembira banget gitu ya mensupport emosi kita untuk terus-terusan bertengkar gitu wahai aries oke jadi itu solusi dari saya ya karena saya sudah membuktikan itu oke kita cari lagi ya apakah lanjut stuck ataukah break ada fase akhir yaitu jika kalian memilih ya untuk berbahagia kalau kalian yang sudah menikah kalau kalian memikirkan keluarga kalian memintingkan keluarga kalian dan anak-anak kalian maka hubungan ini akan lanjut jika kalian yang sudah masih berpecaran kalau kalian berencana untuk menikah sepertinya kalian lanjut akan menuju ke tahap selanjutnya pernikahan tetapi kalau kalian tidak berhasil dalam keinginan kalian untuk menyatukan hubungan ini karena kuatnya komitmen komitmen antara pasangan kalian dengan orang ketika ini maka kalian stagnan jadi sesuaikan dengan kondisi kalian saat ini ya sesuaikan dengan apa yang kalian alami saat ini perjalanan cinta kalian saat ini sampai disitu saja ya untuk aries sama peace case semoga ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati